Cilegon, kota industri yang kental dengan permasalahan lahan. Lahan yang awalnya ladang pertanian, kini jumlahnya semakin menyusut. Yang berakibat pada gejolak perekonomian masyarakat. Tingginya persaingan lapangan pekerjaan yang disebabkan ketimpangan pendidikan, serta kemiskinan, juga membuat sebagian masyarakat kesulitan dalam mengakses pengetahuan yang layak untuk dapat berdaya saing. Lahan semakin sempit, pendapatan dari sektor pertanian mengalami kebuntuan. PT Pertamina Patra Niaga Field Terminal Tanjung Geram berkomitmen dalam pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan yang direalisasikan melalui program pemberdayaan masyarakat. Berkolaborasi bersama kelompok wanita tani atau KWT Cahaya Mandiri untuk memanfaatkan potensi lahan terbatas melalui kegiatan urban farming yang terintegrasi, yaitu program inovasi PRI MAPAN, Perempuan Mandiri Mencapai Ketahanan Pangan. Lahan yang awalnya hanya sebagai pekarangan yang tidak termanfaatkan dengan baik, sekarang berubah menjadi lahan pertanian terintegrasi yang menghasilkan komoditas sayuran secara produktif. PRI MAPAN merupakan inovasi sosial dari program pertanian integrasi Cikwasa. Berdasarkan berbagai diskusi dan kajian, kami memutuskan untuk berfokus pada upaya peningkatan produktifitas inklusif dengan melibatkan peran perempuan dalam pemampatan lahan untuk produksi pangan. Kami berharap program ini dapat menciptakan masyarakat yang berdaya dimulai dari ketahanan pangan dalam keluarga. Kami sangat merasakan manfaat dari adanya program pendampingan dari VEL Terminal Tanjung Gerem di KWT Cahaya Mandiri. Dalam beberapa tahun kebelakang, inovasi terus dilakukan sehingga ibu-ibu di sini juga semakin semangat. Kami jadi punya banyak kegiatan positif, dapat pengetahuan, tambahan pendapatan, dan tentunya semakin memperkuat rasa kekeluargaan para anggota. Saat ini, Primapan mampu menciptakan pemanfaatan lahan, tata kota, dan terbentuknya ruang terbuka hijau yang baru dengan meningkatkan peran perempuan untuk turut andil dalam penciptaan ketahanan pangan yang dimulai dari wilayah domestik rumah tangga. Primapan mengintegrasikan beberapa aktivitas pertanian dan perikanan seperti budidaya ikan lelit, budidaya anggur, dan berbagai macam komoditas sayuran untuk kebutuhan ketahanan pangan guna optimalisasi aktivitas ekonomi. KWT Cahaya Mandiri juga mengolah hasil pertanian menjadi berbagai olahan makanan guna memberi nilai tambah terhadap hasil pertanian. Dengan konsep food loss dan zero waste, kami mengelola sampah organik menjadi eco-enzyme yang memiliki banyak potensi untuk diolah kembali menjadi produk serbaguna. Program ini menjadi salah satu kontribusi yang baik dari Pertamina Full Terminal Tanjung Geram terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat geram terutama di lingkungan Cikwasa. Aktivitas pertanian terpadu yang dilakukan memberikan dampak di banyak sisi. Perempuan berdaya, capai ketahanan pangan, keluarga! Terima kasih telah menonton!